Keren ya, pakai kacamata Lihat, this is magic One, two Lebih kece lagi Kalau kacamatanya kita naikin ke atas Lagi ya 100% hilang Ini adalah trik sulap Menggunakan uang kertas Kita pinjam uang kertas milik penonton Misalkan Ini adalah uang 2.000 rupiah Seperti ini Kalau sudah di uang 2.000 ini Kita akan gambarkan sesuatu Nah, kita akan coba ya Saya akan gambarkan sesuatu Oke, sudah nih Nah, hasilnya kira-kira seperti ini Keren ya, pakai kacamata Lihat, this is magic One, two Lebih kece lagi kalau kacamatanya kita naikin ke atas Nah, mau tahu rahasianya? Yuk kita lihat sekarang Berikut ini Ya, halo Kembali lagi dengan Raja Sulap Dan sebelumnya Aku minta maaf dulu Karena suara Agak-agak Bindeng ya Seperti ini Tapi gak apa-apa Aku sempatin untuk bikin Video tutorial Jadi kemarin itu sempat Beberapa hari gak upload Karena ada Ya, agak Sedikit gak enak badan Tapi sekarang Sudah cukup sembuh Dan ini ada request Dari Salah satu Subscriber juga ya Disini Dia merequest Berikut ini Nah Ini jadi dia merequest Adalah trik Yang namanya adalah Kacamata Patimura Nah, kenapa namanya Kacamata Patimura? Kalau yang belum pernah tahu Sebenarnya trik ini Sudah lama sekali Dan dulu itu Saya menggunakan Uang Seribu rupiah Uang seribu rupiah itu Disitu gambar pahlawannya Adalah item Patimura Nah Oke, jadi nama triknya adalah Trik kacamata Patimura Karena Si Patimura itu Dipakai kacamata Kemudian nanti Kita Seperti itu Tiba-tiba kacamatanya itu Bisa terangkat di jidatnya Dan ini bisa diperiksa oleh penonton 100% Ini itu trik sudah Kira-kira 9-10 tahun lalu ya Boleh cek juga videonya Video zaman dulu banget Waktu saya pribadi Main trik itu Masih Kacau banget Masih zaman dulu banget Masih awal-awal juga Ya Belum terlalu Lama belajar sulap juga Oke, sekarang Saya akan share kepada kalian Bagaimana triknya Kalau dulu ini Raja Sulap menjual trik ini 9 atau 10 tahun yang lalu Tapi kali ini Kita akan bagikan Kepada kalian Secara gratis Jadi buat teman-teman Magician Magicmania Semua Yang mau belajar Yang mau Mau belajar Mau menghargai Raja Sulap Boleh di like dulu videonya Dan di share Video-video lainnya Ditonton-tonton juga Video-video lainnya Untuk mendukung Channel kita Ya Langsung masuk ke Bagaimana rahasianya Oke Jadi Pertama-tama Yang kalian butuhkan Itu adalah Uang Tapi karena Sekarang udah Susah ya Cukup susah Uang seribu Yang kapten pati murah Seperti itu Maka kita Sepakat kita gunakan aja Yang gampang Yaitu Uang dua ribu Ngomong-ngomong Tanpa melihat nih Aku punya quiz dulu Buat kalian Siapakah Nama pahlawan Yang ada di uang Dua ribu Tanpa melihat uangnya Siapa coba tebak Ya Saya juga gak tau Ternyata namanya adalah Mohamed Husni Tamrin Kadang-kadang kita Keseharian kita Sering memegang uang Tapi kita gak pernah Perhatiin ya Ya oke Langsung lanjut Lanjut lagi ke Tricknya Jadi Pertama yang kalian butuhkan Adalah Satu gimmick khusus Satu gimmick khusus ini Kita Bisa buat Ya Kalau Di buku Yang pertama kali Saya pelajari Itu di buku Ini triknya Sebenarnya dari Paul Harris Paul Harris Itu adalah Salah satu Dedengkot Magician Pemikir banget Gitu ya Dia banyak sekali Menciptakan Trick-trik sulap Dan salah satunya Adalah Night Shades Atau yang Kalian akan pelajari Ini Yang kita beri nama Patimura Night Shades Ya Sebetulnya Itu triknya Adalah trik Pengambil Dari trik Paul Harris Yang namanya Adalah Night Shades Oke Jadi Bagaimana caranya Kalau di Paul Harris Dia itu Menggunakan Uang Uang asli Yang mana Kita harus Korbankan Unless kita gunting Tapi karena Menggunting Atau merusak Properti negara Seperti uang Kertas Dilarang Maka Saya menganjurkan Anda untuk Print Kita akan Print Dari Google Boleh Ambil dari Google Boleh Kita akan Print Gambar Uang 2000 Kalian boleh Search ya Uang 2000 Seperti apa Kemudian kita Print Bisa ke tempat Yang menyediakan Jasa untuk Print Digital Print Dan sebagainya Atau uang 2000 Ini bisa kita Fotokopikan Seperti itu ya Kemudian Hasilnya Hasilnya Nanti akan Kita gunting Dan kita akan Membuat Gimiknya Seperti apa Gimiknya 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 Terlihat Seperti ini Jadi ini adalah Gambar Kepala Potongan Kepala Dari Di Panawan Di uang 2000 Potongan Ini adalah Dari dahi Atau dari Jidat Jadi rambutnya Tidak Kena Seperti ini Dan membentuk Seperti menggunakan Kacamata Kelihatan Sehingga Apabila Ini saya Letakkan Di Uang Ya Seperti ini Ingat Ini tidak ada Rambutnya ya Jadi ini Hanya jidat Seperti ini Nah kalau kita Letakkan Seperti ini Dan kita Pegang dia Seperti ini Dia akan terlihat Real Atau natural Ya Tapi kalau kita Dari tampak Samping Sebenarnya Dia terlihat Kelihatan ya Tuh ada kelihatan Kayak Jedak Jarak ya Sehingga kita Harus pegang ini Dari atas Seperti ini Nah Tuh Seperti itu Jadi sebenarnya Trik ini sangat Sangat Simple sekali Setelah kalian Membuat gimmick ini Dan nanti Akan saya Beritahu Kelanjutan dari Trik ini ya So Tonton dulu Sampai habis Karena ada Kelanjutannya Nanti bagaimana Kacamatanya bisa Hilang Oke Nah Jadi Kita pinjam Penonton Uang 2000 Asli Kemudian Kita akan Ambil Pulpen Pulpen ini adalah Pulpen Bisa gunakan Pulpen khusus Ini saya gunakan Frixion Yang mana nanti Gambar kacamatanya Bisa hilang Karena pulpen ini Nah Kita lihat ya Jadi kita ambil pulpen Nah Sebetulnya Kalau kalian mau Di pulpen ini Sebenarnya Kita sudah selipkan Si gimmick Atau si potongan Potongan ini ya Nah Ini kita bisa selipkan Di sini Seperti ini Oke Ya Kalau kalian mau Kalian bisa selipkan Seperti ini Tuh Di bagian yang ujung sini Ini cukup Kencang ya Jadi dia tidak Berjaduh Kemudian ini kita bisa Taruh Di saku Kita seperti ini Oke Kita ambil Uang 2000 Milik penonton Tentunya ini harus sama ya Dengan yang kita gunakan Oke Kemudian Kita Tanya dulu lah Tahu gak Uang 2000 itu Gambar Pahlawan siapa Biasanya mereka Gak bisa tebak Oke Ini untuk pengeluar waktu Kemudian kita akan ambil Pulpen yang ada disitu Ingat Karena di Selipannya itu Ada Gimmick Jadi kita harus hati-hati Nariknya gak boleh terlalu kasar Karena nanti Gimmicknya bisa lepas Jadi kita ambil Ketika kita ambil Kita akan menutupi dengan Jari-jari kita Seperti ini Ya Dan disini sudah ada Gimmicknya Ya Lihat Tuh ya Kita akan tutupi dengan Jari-jari kita Seperti ini Dan sebelum kita Melepas atau Membuka tutupnya Kita akan ambil Si gimmick itu Seperti ini Oke Barulah kita akan Lepas Tutupnya Boleh ditaruh disini Dan kita akan Menggambar Nah Padahal Yang sebenarnya Kita gambar Itu adalah Berikut Yang sebenarnya Kita gambar Itu adalah Ini dia Jadi yang sebenarnya Kita gambar Kita menggambar Kacamatanya itu Sudah berada Di atas Atau di jidat Atau di dahi ya Nah Seperti ini Oke Itu yang sebenarnya Kita gambar Ke uang penonton Jadi sebelum Kita menggambar ini Kalian bisa juga Untuk penonton Tanda tangan dulu Takutnya kalau uangnya Dituker atau apa gitu ya Boleh tanda tangan dulu Di salah satu pojok Dari uang ini Atau ditandain Dicoret Apa kek gitu ya Baru setelah itu Kita gambar Nah setelah kita gambar Kita gambarnya Sebenarnya Kacamatanya itu Sudah terpakai Tapi di jidat Di dahi Dari uang penonton itu Kemudian Kita akan Rapikan Atau pasang gimmick ini Seperti ini Tepat Di posisinya Ya Kalau sudah Kita tahan Seperti itu Kita tahan Dengan ibu jari kita Kita ambil dulu Pulpennya Kita boleh tutup Pulpennya Kita boleh taruh Pulpennya Barulah kita akan Tunjukkan Ya Ketika kita menunjukkan Kita menunjukkan Seperti ini Dua jari Memegang Di bagian atas Boleh agak Diangkat sedikit Seperti ini Ya Kita bilang Pak Husni Tamrin Menggunakan Kacamata Tapi kalau pakai Kacamata doang Seperti ini Lebih keren Kalau kacamatanya Kita angkat Nah seperti ini Kita pegang Bagian bawah Kemudian Dua jari ini Akan menutupi semuanya Baru kita Akan angkat Seolah-olah Mengangkat Padahal gimmick ini Kita ambil Kita ambil Gimmick ini Ya Setelah seperti ini Teman kalian Akan fokus Atau konsentrasi Kepada uangnya Kita bisa berikan uangnya Dan dia akan Memeriksa uangnya Dan ketika Dia memeriksa uangnya Dengan cepat Gimmick ini Harus segera Kita singkirkan Dengan Pura-pura Boleh Memasukkan ke Kantong celana Atau Pura-pura Mengambil benda yang lain Padahal sebenarnya ini Kita singkirkan Atau kita simpan Di tempat lain Seperti itu Untuk trik terakhirnya Karena ini Kita bilang Bahwa merusak uang Tidak boleh mencorek-corek uang Atau merusak Uang negara Seperti itu ya Properti negara Maka kita Menggunakan korek api Dan kita akan Coba Hilangkan Kacamatanya Lihat Masih ada ya Sekali lagi ya Sekali lagi ya Kacamatanya 100% Hilang Oke Karena namanya Permainan sulap Atau trik sulap Itu ada Pengembangan Pengembangan Dan modifikasi Maka ya Lahirlah Yang namanya Ultravisual Night Shades Ini yang Mengembangkan Memodifikasinya Lagi adalah Paul Harris Itu sendiri Ya Kemudian Ini dia Bekerja sama Dengan magician Lain juga Namanya Mark Allen Dan Paul Harris Dia mengembangkan Satu teknik Dimana Memainkan Visual seperti ini ya Permainan visual Seperti ini Tapi tanpa Disentuh Ya Kalau di Raja Sulap Dulu ini kita pernah Menjualnya dengan nama Imam Bonjol Night Shades Ya Dengan menggunakan Uang 5 ribu Saat itu Kalian boleh Lihat ya Saya akan Berikan linknya Juga di deskripsi Bagaimana Memainkan Efek seperti ini Tapi tanpa Disentuh Sehingga kita Hanya menyentuh Uang itu Hanya di pinggirnya Seperti ini Dan benar-benar Si kacamatanya itu Bisa Naik sendiri Dengan sangat cepat Seperti itu Dan tentu saja Ini uang pinjaman Dan uangnya bisa Diperiksa 100% Oleh penonton Oke Nah kalau yang penasaran Boleh cek di deskripsi Saya udah taruh linknya Disitu Untuk Imam Bonjol Night Shades Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Jangan lupa di like Di subscribe Kalau kalian yang baru Mampir ke channel ini Dan di share juga Trik-trik lainnya Video-video lainnya Terima kasih Untuk support kalian Dan sampai jumpa lagi Di video tutorial Atau video-video misteri Atau video-video sulap lainnya Dari Raja Sulap Untuk trik ini Sebenarnya Kalian gak harus Menggunakan uang 2 ribu Bisa juga Menggunakan uang lain Misalkan 5 ribu 10 ribu Dan sebagainya Terserah Tapi basicnya Intinya adalah sama Oke Jadi kalian mau gunakan Uang berapa aja Atau uang nominal negara Mana aja Bebas Asalkan dia masih Menggunakan gambar wajah Seperti itu ya Ada gambar wajahnya Trik kacamata naik Ini bisa dilakukan Nah pulpen yang tadi Digunakan Itu gimana caranya Kok bisa Hilang gitu Tintanya Ini namanya adalah Pulpen Friksion Ya Pulpen friksion Pulpen friksion ini Dia bisa hilang Selain menggunakan api Seperti itu ya Kemudian Dia juga dengan Gesekan panas Juga bisa hilang Kalian bisa dapatkan Ini di toko-toko buku Ya Nah Nanti di video lain Atau video berikutnya Jangan ketinggalan Untuk Saksikan terus Karena saya akan bahas Mengenai trik-trik Menggunakan pulpen ini Dan bagaimana caranya Mendapatkannya Dimana Seperti itu ya Tapi untuk sekarang Kita gak akan bahas Terlalu detail Tapi intinya Ini bisa digunakan Sebagai Trik terakhir Bagaimana menghilangkan Kacamatanya Oke Untuk Kalian yang mau tahu Trik-trik tambahan Lanjutan menggunakan Pulpen ini Makanya jangan lupa Subscribe Channel Raja Sulap Dan diaktifkan loncengnya Jadi kalau ada update video terbaru Kalian selalu akan dapat Akan jadi gak ketinggalan Ya Si